Pertanyaan pertama datang dari Abdul Hannan dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau bertanya tentang membela agama Islam dan membela Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebenarnya seperti apa Buya? Apakah kita membela Nabi Muhammad dan membela Islam tidak boleh? Saya orang awam Buya, kurang faham Sebab ada tokoh ulama yang mengatakan Siapa kamu Islam kok dibela, Allah kok dibela, begitu Buya Lalu yang benar seperti apa Buya? Terima kasih jawabannya Baik, di dalam berucap Kalau itu menisbakan tokoh ulama, tidak mungkin ulama ngomong begitu Ulama pasti omongannya adalah ditimbang Tidak mungkin orang-orang membela, siapa kamu membela Islam? Memangnya kamu lebih hebat dari Islam? Siapa kamu membela Allah? Memangnya kamu lebih hebat dari Allah? Kalau seorang alim tidak akan ngomong begitu Kita perlu membedakan antara Bagaimana kita membela Allah, membela agama Allah Beribadah kepada Allah Dan bersolat kepada Rasulullah ini Ini gambaran Kalau kalimannya begini Allah tidak perlu pembelaan darimu Allah tidak perlu ibadahmu Nabi Muhammad tidak perlu solawat darimu Itu benar Tapi jangan dikatakan kamu tidak perlu solawat Kamu tidak perlu membela Allah Itu salah Beda kalimatnya Memang Allah tidak perlu bantuan dari kita Allah maha kuasa Tapi kita perlu menolong Allah Maksudnya menolong itu apa sih? Bukan Allah itu lemah lalu kita tolong Menolong Allah itu seperti apa? Menolong agama, membela agama Allah itu seperti apa? Bahkan sudah ada contoh Bahkan Al-Quran sendiri itu sudah menjelaskan Ya yuladiyanamu kunu angsarullah Hei orang yang beriman Jadilah engkau penolong Penolong Allah Loh Kok ada penolong Allah di sini? Memangnya kamu siapa ya? Ini Jangan suka membuat kalimat-kalimat yang bikin aneh dah Menyakiti orang Jadi Allah tidak perlu dengan ibadah kita Tapi kita perlu beribadah penghambaan kita Untuk dimuliakan oleh Allah Nabi Muhammad tidak perlu dengan selamat kita Tapi kita perlu dengan selamat kita Agar mendapatkan rahmat dari Allah Kan begitu Kita yang perlu Allah tidak perlu Jangan dilemahkan semangat orang Tidak perlu yang ternis ya Apa membela Allah? Ini kan kalimat kurang ajar Al-Quran akan dilawan Jangan bikin nyakiti Ada orang-orang mendirikan suatu perkumpulan Untuk melawan Membelah Allah Jangan diremehkan ini Kei wahab hasbullah Waktunya menggil dari ansur Itu adalah kembali kepada ansurullah Sahabat Nabi yang dimati Dan ansur Mau dinahkan Kei wahab hasbullah Ayo Salah dia memilih ansur Atau kalimat orang Yang membuat Pembela Islam Pembela agama Allah Kita katakan Kamu itu siapa Membelah Islam Membelah Allah Anda jangan merusak semangat Perjuangan orang beriman Anda merendahkan semangat Orang yang beriman Ansur Bahkan pembela-pembela Sayyidina Mu'isa AS Nahnu ansur Ban ansuri ilallah Nahnu ansurullah Aku adalah penolong-penolong Allah Jadi di saat kita menjadi penolong Allah Itu orang beriman Ngerti Bukan Allah minta pertolongan kita Bukan Hanya orang di luar Kayak Yahudi Yang gak faham Barang siapa mengutangi Allah Orang Yahudi senang Hei Allah fakir ya Kita berarti kaya dong Inilah orang yang merendahkan Orang yang menemukan dirinya Pembela Islam Dia kayak Yahudi Orang yang merendahkan Orang yang mengatakan dirinya Ansurullah Dia seperti orang Yahudi tadi Kita kan gak ansur Ada pembela Ada pejuang Islam Pembela Islam Jangan direndahkan Hati-hati Kita kadang-kadang sedih Dengan kalimat-kalimat Itu bukan ustad Itu bukan ustad Kan orang Orang kafir Waktu itu mendengar Barang siapa Menghutangi Allah Akan dibalas oleh Allah Dengan berlibat ganda Ini orang Yahudi itu Melesetkan Hehehe Lakat sami Allah Lakat sami Allah Allah telah mendengar Al-ladhina qa'lu Mereka orang berkata Inna Allah fakir Wa nahnu ania Allah fakir Kita kaya Jadi orang Yahudi begitu Eh lihat tuh di Al-Quran Allah itu fakir Minta diutangin Kita yang kaya Ini kan meremahkan pembela Maka kalau ada orang Menamakan dirinya Pembela agama Allah Pembela Al-Quran Pembela Islam Itu ada contoh Bukan berarti Allah Perlu pembelaan Tidak Kita yang perlu membela Agar kita disayang Dicinta oleh Allah Intan surullaha Yansurkum Kalau engkau menolong Allah gak akan ditolong Jangan lalu meremehkan Lalu berkata Memang Allah lemah ya Kita kuat dong Allah minta pertolongan dari kita Yahudi Hati-hati nih Makanya tolonglah kalimat Orang bersemangat Mengakma Li'i'lai kalimatilah Bahkan Nabi Muhammad Jihad yang benar apa Lita kunah kalimatullahi Yal-Uliya Agar kalimat Allah Yang ditinggikan Kan sudah tahu Islam Ya'lu'ala yu'la'alai Islam itu tinggi Gak perlu ditinggikan lagi Cuma kenapa Nabi mengajari Berjihad Membela agama Kenapa? Kita yang ingin selamat Agar umat Islam Tenterm Lestari Tidak dikuasai oleh orang-orang Di luar Islam Tidak dinodai agama Tidak ada macam-macam Dengan Al-Quran Saya perlulah Kita perlu berhati-hati deh Kalau itu mungkin Dinespatkan ulama Bukan ulama Gak perlu diikuti Orang-orang seperti itu Karena dia melemahkan Meremehkan Orang berjuang Meremehkan orang-orang besar Seperti Kiyahat Beri nama Ansar Kembalikan kepada Ansar Yang ada di mati Ansar Allah Pembela Nabi Pembela Allah Mau direndahkan orang seperti itu Hati-hati Termasuk yang pakai Gelar Pembela Pembela Pejuang-pejuang Jangan direndahkan Pakai omongan-omongan Guyonan Urusan kebenaran Jangan pakai guyonan Ya ikhwan Jangan Anda merusak umat Jangan memecah bela Jangan Ya kita perlulah Insaf lah Kita berjuang juga Gak banyak-banyak amat Mau gembohsi orang yang berjuang Di jalan Allah Tolonglah ya Semuanya kalau berbicara Yang benar Omongan saya pun bisa salah Akan tapi paling tidak Ya jangan sampai lah Kita tuh tidak berhati-hati Kalau saya diomong Ya saya bisa salah Dan saya manusia Dan banyak kesalahan saya Cuman di saat hal-hal semacam ini Saya sedih Kalau mendengar Kalau seandainya betul Memang saya pernah mendengar Sudah lama saya mendengar Gak tahu siapa yang ngomong Saya gak tahu Ini gak faham Al-Quran Orang ngomong begitu Berarti sampai orang Yahudi Gak ngerti Setelah-elah Kalau Allah mengatah Siapa Allah ngomong Pinjamkan kepadaku Seolah-olah Dia anggap Allah fakir beneran Kalau ada orang Tolonglah Allah Hei Allah lemah Berusaha tolong Ini kan sama orang-orang kafir Yahudi itu Orang-orang di luar Islam Sementara kita bicara Orang Yahudi sendiri Orang-orang yang kita bicara Kita tidak meredahkan agama lain Orang Yahudi mereka percaya Dengan Tuhan Ya Allah Cuman di Arab Waktu itu menghina Nabi Karena waktu ada ayat turun Manda ladi yukridullah Qardhan hasana Mengejek sebetulnya Padahal mereka Orang Yahudi Juga beriman Allah yang maha kuasa Mereka beriman Meyakini kuasa dari Allah Cuman mengejek Makanya di akhir zaman Ada orang niru Gaya orang suka ngejek Memangnya siapa ente Bela Allah Allah tidak perlu belaan Sama ente Memangnya ente siapa Ulu dulu Seolah-olah ente Lebih gede dari Allah Wah ini kan persis Orang yang tidak faham Agama tadi pada zaman Nabi Semoga Allah mengampuni Kita semuanya Kalau ada orang yang punya Ucapan semacam itu Tolong Segera ditarik Dan minta Ampun kepada Allah Memberikan kalimat Kepada orang yang Menyatukan umat Ini kan merendahkan Coba Kita merendahkan Lama besar pada zaman dulu Syekh wabah hasbullah Orang soleh Kita merendahkan orang Akhir zaman Ingin berjuang Di akhir-akhir Kita merendahkan orang Merendahkan apakah Diajarkan oleh Rasulullah Gak boleh orang Pengen berjuang di jalan Allah Aku akan menjadi Pembela Allah Aku mati di jalan Allah Lalu direndahkan Ente ini Siapa pembela Allah Loh kan lemah nanti Hati-hati ya Semoga Allah mengampuni kita semua Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!